Nah sekarang kita akan coba Menyederhanakan model kita Jadi kalau yang tadi kan sebelumnya Ada proses yang panjang ini Oke Jadi ini untuk mendapatkan Men-generate Semua X yang memenuhi Constrain Men-generate semua X yang memenuhi constraint Dalam model assign on problem Dengan cos yang seperti ini ya Dengan matrix cos seperti ini Nah kemudian Sekarang ini akan coba disederhanakan Menggunakan function Atau ya caranya adalah bagaimana Nah semua ini kita hapus Maka jadi sederhana seperti ini fungsinya Hanya matrix cos sampai sini Tapi ada fungsi namanya hitung Z disini Hitung Z nya adalah kita buat Sebuah function Def define hitung Z Dimana input hitung Z itu adalah Variable C dan X Nah C dan C itu matrix cos ini Dan X ini adalah matrix X yang di-generate Di sini oleh nampir Jadi fungsi generate X nya masih tetap ada Nah kemudian Fungsinya juga sama seperti tadi Jadi hitung work nya berapa Itu adalah jumlah Jumlah setiap kolom berapa Work itu jumlah setiap baris ya Worker berapa job Itu jumlah setiap kolom berapa Dan kalau misalnya jumlah setiap Job dan kolom itu sama dengan satu Maka Dihitunglah CX yaitu C dikali X Dan hitunglah Z nya berapa Itu saja Nah itu jadi hanya-hanya memindahkan fungsi tersebut Nah sehingga ketika kita sama ya ini Jadi if Z sama dengan kurang dari Z min Semuanya sama dengan video yang sebelumnya Nah maka Z min yang baru akan diisi dengan Z Nah untuk X min juga X Nah kita akan dapatkan solusinya Nah kita cobaran ya Nah jadi kita lihat Z sementara ada 15 pada iterasi 93 13 iterasi 136 Terus turun ya 15, 13, 6 Sampai ditemukan pada iterasi ke 263 Maka Z minimum adalah 6 Berapa solusinya itu? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 Jadi worker 1 ke job 1 Worker 2 ke job 3 Worker 3 ke job 2 Nah ini lebih menyederhanakan Dengan karena kita menggunakan fungsi Kita definisikan dahulu di awal Jangan lupa import nantinya Nah definisikan dulu fungsi hitung Z Nah nanti kedepannya kita akan coba Bagaimana menjenderet Matrix X nya ini Lebih efisien Mungkin menggunakan Beberapa algoritma Algoritma genetika Tabu search dan lain-lain Atau bahkan brute force Berarti semua X itu kita pertimbangkan Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!